Halo teman-teman, kali ini aku mau membahas materi tentang ukuran kemiringan dan ukuran keruncingan. Nah, untuk yang pertama, aku bakal bahas ukuran kemiringan terlebih dahulu. Apa sih ukuran kemiringan itu? Ukuran kemiringan atau skewness adalah suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan miring tidaknya suatu kurva distribusi. Menurut Carl Pearson, kalau x-bar atau rata-ratanya sama dengan median sama dengan modusnya, maka distribusinya simetris. Tapi, kalau rata-rata tidak sama dengan median, tidak sama dengan modusnya, maka distribusinya tidak simetris. Untuk mengukur kemiringan suatu kurva distribusi frekuensi, kita bisa mengetahui dari besarnya keefisien skewness atau SK. Nah, besarnya keefisien skewness ini bisa dihitung dengan beberapa metode antara lain, yang pertama menggunakan metode Carl Pearson, yang kedua dengan metode Bowley, dan yang ketiga dengan metode 10-90 persentil. Yang pertama adalah metode Carl Pearson. Menurut metode ini, keefisien skewness dapat dihitung dengan dua rumus. Rumus yang pertama yaitu SK sama dengan x-bar min mod per S, dengan x-bar adalah rata-rata, mod adalah modus, dan S adalah standar deviasi. Dan rumus yang kedua adalah SK sama dengan 3 dikali x-bar min met per S, dengan x-bar adalah rata-rata, met adalah median, dan S adalah standar deviasi. Selanjutnya adalah hubungan koefisien skewness dengan kemiringan suatu kurva distribusi. Kita bisa lihat kurva yang pertama, bentuk kurvanya adalah simetris. Jika harga koefisien skewnessnya 0, ini berarti rata-ratanya sama dengan mediannya sama dengan modusnya, maka kurva distribusi frekuensinya simetris. Di kurva yang kedua, terlihat bahwa kurvanya miring ke kanan. Jika harga koefisien skewnessnya positif, ini berarti rata-rata lebih besar dari median, lebih besar dari modusnya, maka kurva distribusi frekuensinya miring ke kanan atau condong ke kiri. Di kurva yang ketiga, kita bisa lihat bahwa kurvanya miring ke kiri. Jika harga koefisien skewnessnya negatif, ini berarti rata-rata lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus, maka kurva distribusi frekuensinya miring ke kiri atau condong ke kanan. Metode kedua untuk menghitung besarnya koefisien skewness adalah dengan metode Bowley. Menurut metode Bowley, koefisien skewness dapat dihitung dengan rumus SK sama dengan K1 dikurangi 2K2 ditambah K3 dibagi K3 dikurangi K1. Dengan K1 adalah kuartil pertama, K2 adalah kuartil kedua, dan K3 adalah kuartil ketiga. Nah, ada catatan di metode Bowley nih. Yang pertama, jika K3 dikurangi K2 lebih besar dari K2 dikurangi K1, maka distribusi akan miring ke kanan atau miring secara positif. Yang kedua, jika K3 dikurangi K2 lebih kecil dari K2 dikurangi K1, maka distribusi akan miring ke kiri atau miring secara negatif. Yang ketiga, jika SK positif, maka distribusi miring ke kanan. Yang keempat, jika SK negatif, maka distribusi miring ke kiri. Metode yang ketiga atau metode yang terakhir untuk menghitung besarnya coefficient skewness adalah metode 10-90%. Menurut metode ini, coefficient skewness dapat dihitung dengan rumus SK sama dengan dalam kurung P90 dikurangi P50 dikurangi dalam kurung P50 dikurangi P10 dibagi dalam kurung P90 dikurangi P10. Atau rumus ini bisa disederhanakan menjadi SK sama dengan P90 dikurangi 2P50 ditambah P10 dibagi P90 dikurangi P10. Dengan P90 adalah persentil ke-90, P50 adalah persentil ke-50, dan P10 adalah persentil ke-10. Nah, selanjutnya adalah contoh soal ukuran kemiringan. Soalnya adalah, berikut ini adalah data nilai ujian statistik dari 40 mahasiswa Universitas Jember. Nilai ujian 31-40 frekuensinya adalah 4, nilai ujian 41-50 dengan frekuensi 3, nilai 51-60 dengan frekuensi 5, nilai 61-70 dengan frekuensi 8, nilai 71-80 dengan frekuensi 11, nilai ujian 81-90 dengan frekuensi 7, dan nilai 91-100 dengan frekuensi 2 dengan jumlah frekuensi adalah 40. Tentukan nilai SK dan ujilah arah kemiringannya, dan gunakan rumus Pearson, Bowley, dan 10-90 persentil. Penyelesaiannya, untuk metode Pearson, yang pertama kita cari adalah rata-ratanya. Dan untuk mencari rata-rata, kita bisa menggunakan bantuan tabel, seperti tabel berikut ini. Nah, di kolom pertama disini ada nilai ujian, di kolom kedua adalah frekuensi atau Fi, di kolom ketiga adalah frekuensi kumulatif atau FK, di kolom keempat ada nilai tengah atau Xi, dan di kolom kelima ada hasil kali dari frekuensi dikali nilai tengah atau Fi dikali Xi. Untuk nilai ujian 31-40, frekuensinya adalah 4, frekuensi kumulatifnya adalah 4, dan nilai tengahnya adalah 35,5, sehingga hasil kali dari frekuensi dikali nilai tengahnya, yaitu 4 dikali 35,5, adalah 142. Yang kedua, untuk nilai ujian 41-50, dengan frekuensi 3, frekuensi kumulatif 7, dan nilai tengah 45,5, maka Fi dikali Xi-nya adalah 136,5. Untuk nilai ujian 51-60, frekuensinya adalah 5, frekuensi kumulatifnya adalah 12, dan nilai tengahnya adalah 55,5, sehingga Fi dikali Xi-nya adalah 277,5. Untuk nilai ujian 61-70, frekuensinya adalah 8, frekuensi kumulatifnya adalah 20, dan nilai tengahnya adalah 65,5, sehingga Fi dikali Xi-nya adalah 524. Untuk nilai ujian 71-80, frekuensinya adalah 11, frekuensi kumulatifnya adalah 31, dan nilai tengahnya adalah 75,5, sehingga Fi dikali Xi-nya adalah 830,5. Selanjutnya, untuk nilai ujian 81-90, frekuensinya adalah 7, frekuensi kumulatifnya adalah 38, nilai tengahnya adalah 85,5, sehingga Fi dikali Xi-nya adalah 598,5. Dan yang terakhir, untuk nilai ujian 91-100, Fi-nya atau frekuensinya adalah 2, frekuensi kumulatifnya adalah 40, dan nilai tengahnya adalah 95,5, sehingga Fi dikali Xi-nya adalah 191. Dan didapatkan untuk jumlah frekuensinya adalah 40, dan jumlah dari perkalian Fi dikali Xi atau frekuensi dikali nilai tengahnya adalah 2700. Nah, karena data ini merupakan data kelompok, maka untuk menghitung rata-ratanya kita menggunakan rumus Sigma Fi dikali Xi dibagi Sigma Fi. Sigma adalah jumlah, jadi jumlah perkalian frekuensi dikali nilai tengah dibagi jumlah frekuensi. Nah, tadi kan jumlah perkalian frekuensi sama nilai tengahnya kan 2700, dibagi 40, jumlah frekuensinya tadi 40, sehingga didapatkan hasil rata-ratanya adalah 67,5. Untuk selanjutnya, kita mencari S atau standar deviasinya. Untuk mencari standar deviasinya, kita juga bisa menggunakan bantuan tabel, dan tabelnya sama seperti yang tadi, tetapi kita menambah dengan 3 kolom lagi, yaitu kolom Xi dikurangi X bar atau nilai tengah dikurangi rata-rata, kolom Xi min X bar kuadrat, dan kolom F dikali Xi min X bar kuadrat. Untuk nilai ujian 31-40, Xi min X bar-nya adalah min 32, dan min 32 ini didapatkan dari nilai tengahnya, yaitu 35,5, dikurangi rata-ratanya, yaitu 67,5. Dan untuk nilai ujian 41-50, Xi min X bar-nya adalah min 22. Untuk nilai ujian 51-60, Xi min X bar-nya adalah min 12. Untuk nilai ujian 61-70, Xi min X bar-nya adalah min 2. Dan untuk nilai ujian 71-80, Xi min X bar-nya adalah min 8. Dan untuk nilai ujian 81-90, Xi min X bar-nya adalah min 18. Dan yang terakhir, untuk nilai 91-100, Xi min X bar-nya adalah min 28. Selanjutnya, untuk kolom ketujuh, yaitu kolom Xi min X bar kuadrat, adalah hasil tangkat 2 dari kolom sebelumnya, yaitu kolom Xi min X bar kuadrat. Jadi, nilai ujian 31-40, Xi min X bar-nya adalah, Xi min X bar kuadratnya adalah 1024. Dan 1024 ini didapat dari min 32 pangkat 2. Begitupun untuk selanjutnya, yaitu untuk nilai ujian 41-50, Xi min X bar kuadratnya adalah 484. Untuk nilai ujian 51-60, Xi min X bar kuadratnya adalah 144. Untuk nilai ujian 61-70, Xi min X bar-nya adalah 4. Untuk nilai ujian 71-80, Xi min X bar kuadratnya adalah 64. Untuk nilai ujian 81-90, Xi min X bar-nya adalah, Xi min X bar kuadratnya adalah 324. Dan untuk nilai ujian 91-100, Xi min X bar kuadratnya adalah 784. Dan untuk kolom ke-8, yaitu kolom F dikali Xi min X bar kuadrat, caranya adalah F-nya atau frekuensinya dikali kolom ke-7, yaitu kolom Xi min X bar kuadrat. Jadi, untuk nilai ujian 31-40, F dikali Xi min X bar kuadratnya adalah 4096. Nah, 4096 ini didapat dari 4 dikali 1024. Begitupun untuk nilai ujian 41-50, sampai nilai ujian 91-100, caranya sama seperti yang saya jelaskan. Nah, sehingga didapatkan jumlah untuk F dikali Xi min X bar kuadrat adalah 10840. Nah, karena data ini adalah data kelompok, maka untuk mencari standar deviasi, kita menggunakan rumus akar dari sigma F dikali Xi min X bar kuadrat dibagi n-1. Nah, karena tadi sigma F dikali Xi min X bar kuadrat atau jumlah F dikali Xi min X bar kuadratnya adalah 10840, maka hasilnya menjadi akar 10840 dibagi 39. 39 ini didapatkan dari 40 dikulangi 1. Maka didapatkan hasil akar dari 277,95, sehingga nilai standar deviasinya adalah 16,67. Setelah kita mencari rata-rata dan standar deviasinya, selanjutnya kita mencari median dan modusnya. Yang pertama kita cari mediannya dulu, dan untuk mencari nilai median, kita harus tahu median tersebut terletak di data keberapa. Dan untuk mencari letak data mediannya, kita menggunakan cara median sama dengan data ke n plus 1 per 2 dengan n itu adalah jumlah datanya. Karena jumlah datanya 40, maka kita dapat menemukan bahwa mediannya terletak di data ke 20,5. Dan ternyata data ke 20,5 itu terletak di nilai ujian 71 sampai 80. Nah, ketika kita masukkan ke dalam rumus median, yaitu L ditambah 1 per 2 n min fk per f dikali p dengan L adalah tepi bawah kelas median, n adalah banyak data, dan fk adalah frekuensi kumulatif, dan f adalah frekuensi, dan p adalah panjang kelas. Maka, ketika kita masukkan tepi bawah kelas median 71 sampai 80 adalah 70,5, ditambah 1 per 2 dikali n-nya adalah 40, dikurangi fk atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu 20, dibagi frekuensinya yaitu 11, dikali panjang kelasnya adalah 10. Maka, kita bisa menemukan hasilnya adalah 70,5 ditambah 0, sehingga nilai mediannya adalah 70,5. Selanjutnya, untuk modusnya, rumusnya adalah L ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali p, dengan L adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya, dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya, dan p adalah panjang kelas. Nah, modus di sini adalah terletak di nilai ujian 71 sampai 80, karena dia frekuensi kelasnya paling banyak, yaitu 11. Nah, maka tepi bawahnya, atau L-nya, yaitu 70,5 ditambah D1-nya adalah 3, karena D1 kan tadi selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya, yaitu 11 dikurangi 8. Jadi hasilnya 3, dibagi 3 ditambah D2-nya adalah 4, yaitu 11 dikurangi 7, dikali intervalnya adalah 10. Maka hasilnya adalah 70,5 ditambah 4,29, sehingga hasil nilai dari modusnya adalah 74,79. Sehingga sekarang kita bisa menghitung nilai SK-nya, untuk rumus yang pertama, yaitu X bar dikurangi mod, dibagi S, yaitu tadi kan rata-ratanya 67,5, dikurangi modusnya adalah 74,79, dibagi S-nya adalah 16,67, sehingga didapatkan, untuk rumus pertama, hasil SK-nya adalah min 0,44. Dan untuk rumus SK yang kedua, yaitu 3 dikali X bar dikurangi mod, dibagi S, yaitu sama dengan 3 dikali 67,5, dikurangi nilai mediannya adalah 70,5, dibagi 16,67, sehingga didapatkan hasil min 0,54. Nah jadi, karena nilai SK-nya negatif, maka distribusi datanya miring ke kiri atau condong ke kanan. Untuk selanjutnya, menggunakan metode Bouldie, yang kita harus cari adalah kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Yang pertama kita cari kuartil pertama dulu. Nah, untuk mengetahui berapa sih nilai kuartil pertama, kita harus tahu di mana letak kuartil pertama tersebut. Nah, kita untuk mencari letaknya menggunakan cara K1 sama dengan data ke I dikali n ditambah 1 per 4. I adalah kuartil itu sendiri, misalnya kalau K1, I-nya 1, kalau K2, I-nya 2, kalau K3, I-nya 3, dan N adalah banyak datanya. Kenapa dibagi 4? Karena kuartil itu membagi suatu data menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian, karena N-nya adalah 40, maka kita bisa menemukan bahwa K1 terletak di data ke 10,25. Dan ternyata, data ke 10,25 terletak di nilai ujian 51-60. Sehingga ketika kita masukkan ke dalam rumus K1, yaitu L ditambah 1 per 4N min FK per F dikali P, dengan L adalah tepi bawah K1-nya, yaitu 50,5, ditambah 1 per 4 dikali 40, dikurangi 7, dibagi 5, dikali 10, sama dengan 50,5 ditambah 6, sehingga nilai K1-nya adalah 56,5. Begitupun untuk mencari K2, yang pertama kita harus tahu letaknya dulu di mana, yaitu dengan cara data ke I dikali N plus 1 dibagi 4, sama dengan data ke 80 ditambah 1 dibagi 4, Jadi K2 terletak di data ke 20,5, yaitu terletak di nilai ujian 71-80. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam rumus K2, yaitu L ditambah 2 per 4N dikurangi FK, dibagi F dikali P, sama dengan 70,5 ditambah 2 per 4 dikali 40, dikurangi 20, dibagi 11, dikali 10, Sehingga didapatkan hasil dari nilai K2-nya atau kuartil 2-nya adalah 70,5. Dan untuk K3-nya atau kuartil 3-nya, letaknya adalah terletak di data ke 30,25, yaitu terletak di nilai ujian 81-90. Dan untuk K3-nya, ternyata dia terletak di data ke 30,25, yaitu di nilai ujian 71-80. Nah, untuk menentukan nilainya, maka rumusnya adalah L ditambah 3 per 4N dikurangi FK, dibagi F dikali P, dengan L atau tepi bawahnya adalah 70,5 ditambah 3 per 4 dikali 40, dikurangi FK-nya adalah 20, dibagi 11, dikali P-nya adalah 10. Sama dengan 70,5 ditambah 9,09, yaitu hasil dari kuartil 3 adalah 79,59. Sehingga ketika nilai K1 sudah ketemu, K2 sudah ketemu, dan K3 sudah ketemu, kita bisa menentukan nilai SK-nya. SK untuk metode Bowley, rumusnya adalah SK sama dengan K1 dikurangi 2K2 ditambah K3, dibagi K3 dikurangi K1. Nilai K1-nya adalah 56,5, dikurangi 2 dikali nilai K2-nya adalah 70,5, ditambah K3-nya adalah 79,59, dibagi K3-nya adalah 79,59, dikurangi K1-nya adalah 56,5. Sehingga didapatkan hasil min 4,91 dibagi 23,09, sehingga nilai SK-nya adalah min 0,21. Jadi, karena nilai SK-nya negatif, maka distribusi datanya miring ke kiri atau condong ke kanan. Selanjutnya adalah jawaban untuk metode 10-90 persentil. Yang pertama kita cari adalah P10 atau persentil 10. Untuk menentukan nilai persentil 10, kita harus tahu letak persentil 10 tersebut ada di nilai ujian keberapa. Dan untuk mengetahui letaknya, kita menggunakan cara data ke i dikali n ditambah 1 dibagi 100. Kenapa dibagi 100? Karena persentil itu membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Dengan i adalah persentil itu sendiri, misalnya kalau P10 berarti i-nya 10, kalau P50, i-nya 50, dan seterusnya. Dan n adalah banyak datanya, sehingga kita bisa menemukan bahwa P10 terletak di data ke 4,01. Dan data ke 4,01 terletak di nilai ujian 41-50. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam rumus P10 sama dengan L ditambah I per 100 dikali N, min FK dibagi F dikali P, sama dengan 40,5, yaitu tepi bawah persentilnya, ditambah 10 per 100 dikali 40, dikurangi 4, dibagi 3, dikali 10, sama dengan 40,5 ditambah 0. Sehingga nilai persentil 10 adalah 40,5. Selanjutnya, kita mencari P50, kita cari letaknya dulu, dan ternyata P50 terletak di data ke 20,01, yaitu di nilai ujian 71-80. Sehingga ketika kita masukkan ke dalam rumus, yaitu L ditambah I per 100 dikali N, dikurangi FK dibagi F dikali P, sama dengan tepi bawahnya adalah 70,5, ditambah I-nya adalah 50, dibagi 100, dikali 40, dikurangi 20, dibagi 11, dikali 10. Sehingga didapatkan nilai P50 adalah 70,5. Selanjutnya, kita mencari P90, dan ternyata P90 terletak di data ke 36,01, yaitu terletak di nilai ujian 81-90. Sehingga ketika kita masukkan ke dalam rumus, yaitu L ditambah I per 100 dikali N, dikurangi FK dibagi F dikali P, L-nya adalah 80,5, ditambah 90 per 100 dikali 40, dikurangi 31, dibagi 7, dikali 10, sama dengan 80,5 ditambah 7,14, sama dengan 87,64. Jadi nilai P90 adalah 87,64. Nah, setelah nilai P10, P50, dan P90 sudah ketemu, kita bisa memasukkan ke dalam rumus, yaitu SK sama dengan dalam kurung P90 dikurangi P50, dikurangi P50, dikurangi P10, dibagi dalam kurung P90 dikurangi P10. P90 adalah 87,64, dikurangi 70,5, dikurangi 70,5, dikurangi 40,5, dibagi 87,64, dikurangi 40,5, sehingga didapatkan hasilnya adalah 17,4, dikurangi 30, dibagi 47,14, sehingga nilai SK untuk metode 10-90% adalah min 0,27. Nah, jadi, karena nilai SK-nya negatif, maka distribusi datanya miring ke kiri atau condong ke kanan. Nah, ternyata, ketika kita menghitung menggunakan metode Pearson, metode Bolli, dan metode 10-90%, ternyata memang nilainya itu negatif semua, sehingga distribusi datanya ini miring ke kiri atau condong ke kanan. Selanjutnya, aku akan menjelaskan ukuran keruncingan. Ukuran keruncingan atau kurtosis adalah suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan runcing tidaknya kurva suatu distribusi. Ukuran keruncingan yang biasa digunakan adalah koefisien momen keempat atau alfa 4, yang sering disebut koefisien kurtosis. Bentuk keruncingan kurva suatu distribusi dapat digolongkan atas 3, yaitu, yang pertama, kurva distribusi liptokuritik, yang kedua, kurva distribusi mesokuritik, dan yang ketiga, kurva distribusi platikuritik. Untuk bentuk liptokuritik, bila koefisien kurtosisnya lebih besar dari 3, maka kurva distribusi tersebut runcing dan disebut liptokuritik. Dan untuk mesokuritik, bila nilai koefisien kurtosis sama dengan 3, maka kurva distribusinya berbentuk bel atau normal dan disebut mesokuritik. Dan untuk platikuritik, bila nilai koefisien kurtosis lebih kecil dari 3, maka kurva distribusi tumpul atau landai dan disebut platikuritik. Untuk menghitung besarnya koefisien kurtosis, dapat dibakai rumus-rumus bagi berikut. Untuk data tunggal, menggunakan rumus, koefisien kurtosis atau alfa 4 sama dengan 1 per n dikali sigma x dikurangi x bar pangkat 4 dibagi s pangkat 4, dengan n adalah banyak data dan x adalah nilai data tersebut, dikurangi x bar adalah rata-rata dan x adalah standar deviasi. Dan untuk data kelompok, menggunakan rumus alfa 4 sama dengan 1 per n dikali sigma x dikurangi x bar pangkat 4 dikali f yaitu frekuensi dibagi s pangkat 4. Atau bisa juga menggunakan rumus seperti ini. Selanjutnya untuk contoh soalnya, Nomor 1, tentukan keruncingan dari data 2, 3, 6, 8, dan 11. Penyelesaiannya, yang pertama kita cari x bar-nya dulu atau rata-ratanya dulu, menggunakan rumus sigma x dibagi sigma n. Karena dia data tunggal, makanya kita menggunakan rumus tersebut. Sigma x atau jumlah datanya adalah 2 ditambah 3, ditambah 6, ditambah 8, ditambah 11, dibagi sigma n atau jumlah datanya adalah 5. Sehingga hasilnya adalah 30 dibagi 5 sama dengan 6. Jadi rata-ratanya adalah 6. Setelah menentukan rata-rata, kita menentukan s-nya atau standar deviasinya. Menggunakan rumus akar dari sigma xi min x bar kuadrat dibagi n. Jadi xi-nya itu data itu sendiri, yaitu 2 dikurangi x bar-nya, tadi rata-ratanya kan 6. Jadi 2 dikurangi 6 kuadrat, ditambah 3 dikurangi 6 kuadrat, ditambah 6 dikurangi 6 kuadrat, ditambah 8 dikurangi 6 kuadrat, ditambah 11 dikurangi 6 kuadrat, dibagi n-nya adalah 5, kemudian kita akar, sama dengan akar 54 dibagi 5, sehingga nilai s-nya adalah 3,29. Selanjutnya, setelah kita menentukan rata-rata dan standar deviasinya, kita juga perlu untuk menghitung sigma xi min x bar pangkat 4. Jadi nilai xi min x bar tadi kita pangkat 4-kan, kemudian kita jumlahkan. Jadi 2 dikurangi 6 pangkat 4, ditambah 3 dikurangi 6 pangkat 4, ditambah 6 dikurangi 6 pangkat 4, ditambah 8 dikurangi 6 pangkat 4, ditambah 11 dikurangi 6 pangkat 4. Sehingga hasilnya adalah 256 ditambah 81, ditambah 0, ditambah 16, ditambah 625. Sehingga sigma xi min x bar pangkat 4 adalah 978. Setelah itu, kita bisa baru menentukan koefisien kurtosisnya Dengan rumus, karena dia data tunggal, rumusnya menggunakan yang Alpha 4 sama dengan 1 per n dikali sigma x min x bar pangkat 4 dibagi S pangkat 4 Sama dengan 1 per 5 karena nnya adalah 5 dikali 978 dibagi 3,29 pangkat 4 Sama dengan 195,6 dibagi 117,16 Sehingga diperoleh koefisien kurtosisnya adalah 1,67 Jadi karena nilainya 1,67 dan nilai tersebut lebih kecil dari 3 Maka distribusinya adalah distribusi pelatih kuritik Untuk soalnya nomor 2 adalah Berikut adalah 20 frekuensi saham pilihan BEJ Maret pada tahun 2019 Hitunglah keruncingannya Untuk kelas ke-1, intervalnya 100-108 dengan frekuensi 2 Kelas ke-2 dengan interval 109-117 dengan frekuensi 5 Kelas ke-3 dengan interval 118-126 dengan frekuensi 9 Kelas ke-4 dengan interval 127-135 dengan frekuensi 3 Dan ke-5 dengan interval 136-144 frekuensinya adalah 1 Untuk penyelesaiannya yang pertama kita cari adalah X-bar atau rata-ratanya Karena ini adalah data kelompok Maka rumus yang kita gunakan adalah sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi Jadi kita masukkan nilainya yaitu 104 dikali 2 104 adalah Xi dari interval 100-108 dikali frekuensinya adalah 2 Ditambah 113 dikali 5 Ditambah 122 dikali 9 Ditambah 131 kali 3 Ditambah 140 kali 1 Dibagi 20 Hasilnya adalah 208 ditambah 565 ditambah 1098 ditambah 393 ditambah 140 dibagi 20 Sehingga sama dengan 2404 dibagi 20 Sehingga kita bisa menemukan bahwa rata-ratanya adalah 120,2 Selanjutnya, untuk mempermudah mencari S dan koefisien kurtosis Dengan bantuan rata-rata tadi Kita membuat tabel seperti berikut ini Di kolom pertama ada kolom F atau frekuensi Di kolom kedua ada kolom Xi min X-bar atau nilai tengah dikulangi rata-rata Di kolom ketiga ada Xi min X-bar pangkat 2 Di kolom keempat ada F dikali Xi min X-bar pangkat 2 Di kolom kelima ada Xi min X-bar pangkat 4 Dan di kolom terakhir ada kolom F dikali Xi min X-bar pangkat 4 Nah ini tinggal kita masukkan aja nilainya Misalnya di kolom kedua baris kedua itu bernilai min 16,2 Itu didapatkan dari untuk interval 100 sampai 108 Itu kan Xi-nya kan 104 Nah 104 itu dikurangi X-barnya 120,2 Makanya dia bernilai min 16,2 Begitupun ke bawah Dan untuk kolom ketiga yaitu kolom Xi min X-bar pangkat 2 Itu di kolom ketiga baris kedua Dia kan bernilai 262,44 Nah 262,44 ini itu hasil kuadrat dari min 16,2 Jadi kolom ketiga ini hasil kuadrat dari kolom kedua Dan di kolom keempat yaitu F dikali Xi min X-bar pangkat 2 Itu hasil kali dari kolom pertama yaitu kolom F dikali kolom ketiga yaitu kolom Xi min X-bar pangkat 2 Dan di kolom kelima yaitu Xi min X-bar pangkat 4 Itu hasil pangkat 4 dari kolom kedua yaitu kolom Xi min X-bar Dan di kolom terakhir yaitu kolom F dikali Xi min X-bar pangkat 4 adalah hasil kali dari kolom pertama yaitu kolom F dikali kolom kelima yaitu kolom Xi min X-bar pangkat 4 Sehingga kita sudah masukkan nilai-nilainya dan ketemu jumlahnya Untuk jumlah F dikali Xi min X-bar pangkat 2 adalah 155,2 Dan untuk jumlah F dikali Xi min X-bar pangkat 4 adalah 345.791,2 Setelah kita membuat tabel tadi, kita bisa menghitung S dan koefisien kurtosisnya Yang pertama kita tentukan nilai S terlebih dahulu S atau standar deviasi untuk data kelompok rumusnya adalah Akar dari sigma F dikali Xi min X-bar pangkat 2 dibagi n min 1 Tadi kan jumlah F dikali Xi min X-bar pangkat 2nya 1555,2 Dan karena n-nya berjumlah 20 Jadi ini kita bagi 20 dikurangi 1 jadinya 19 Sehingga diperoleh hasil S-nya adalah 9,05 Setelah menentukan S, kita bisa menentukan koefisien kurtosisnya Dengan rumus 1 per N dikali sigma F dikali X min X-bar pangkat 4 dibagi S pangkat 4 Sama dengan 1 per 20 dikali 345,791,2 dibagi 9,05 pangkat 4 Sehingga didapatkan hasil 17.289,56 dibagi 6.708,02 Sehingga koefisien kurtosisnya adalah 2,57 Jadi karena nilainya 2,57 lebih kecil dari 3 Maka distribusinya adalah distribusi pelatih kuritik Cukup sekian materi yang telah saya sampaikan Semoga membantu dan semoga mudah dipahami Terima kasih dan maaf apabila terdapat kesalahan penulisan, perhitungan, atau pengucapan Terima kasih